Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Silahkan sobat pilih sesuai dengan kapan sobat menonton video ini Ketemu lagi Sebelum kita membicarakan sesuai judul underpass mampang Terlebih dahulu saya akan sedikit sampaikan Tentang berita trending youtube sepekan Berita trending youtube sepekan minggu ini Yang pertama Ningho Mantapu Dengan konten tes matematika youtuber dan influencer Indonesia Sudah jutaan kali ditonton Selanjutnya Tatelatel Puff Dengan video short tentang kucing Sudah puluhan juta kali ditonton Yang selanjutnya adalah media berita Seperti Viva Video, Tribun-Tribun, ANTV Oficial, AN News, Metro TV, dan lain-lain Dengan konten yang sedang hangat-hangatnya dan panas-panasnya Dan viral-viralnya yaitu Meninggalnya Vanessa Angel yang meninggal pada Kamis siang Tanggal 4 November 2021 di Tol Jombang Yang rata-rata sudah jutaan kali ditonton Emang sangat viral sekali videonya Selanjutnya Alan Cikincao dengan video short squid game Yang sedang viral di kalangan anak-anak orang dewasa Semua memainkan game ini Lagi-lagi Daddy Corbuser Dengan podcastnya Close the Door Yang juga Membahas Dengan kepolisian Republik Indonesia Tentang Kecelakaan yang terjadi Terhadap Almarhum Yang sama Vanessa Angel Selanjutnya ada Skari Teacher Troll dan Squid Game Yang viral Small dengan video short juga Yang menampilkan Sleepy Popit viral Tip-talk Man City Pertandingan bola melawan Man United Di menangkan Man City 2-0 Selanjutnya ada Star Story M.O.P.E. Channel Bahkan fitra eri youtuber otomotif Juga viral Dengan membahas Almarhumah Vanessa Angel Dengan versi yang berbeda Tentunya dari segi otomotif Safety riding Yang dia jelaskan adalah Hal-hal yang perlu diwaspadai Dalam riding di jalan tol Pertama adalah cuaca Kedua kondisi jalan Ketiga manuver mendadak Empat ban botak Kelima genangan air Enam over speed 7-7 tidak menjaga jarak aman 8-8 hilangnya konsentrasi Baik karena HP Ataupun yang lainnya 9-9 lelah Atau mengantuk 10-9 ban pecah Itulah Yang dijelaskan oleh Fitra Eri Ada putri Isnari Ada velito Getar Getar Ada Sesat Sesat Risti Oficial Dan selanjutnya Dan selanjutnya Terima kasih Untuk video Atau berita Trending Youtube Karena trending Youtube Akan terus Berjalan Berganti Dan terus Terus Oke kita kembali lagi Di channel utama Yaitu Yang membahas Tentang Mampang Tentang underpass Mampang Perapatan Kuningan Jakarta Selatan Proyek yang dimulai Bulan Januari 2017 Dan selesai pada 7 April 2018 Dan akhirnya Diuji coba Pada Rabu 11 April 2018 Kita pandang Pada Kondisi tahun ini Tahun 2021 Bulan November Baik Kita lanjutkan Istilah Sebelum ada Underpass ini Dibangun Adalah Tua di jalan Kita bisa Tua di jalan Karena kemacetan Yang terjadi Di sini Bisa 30 menit Untuk melewati Ini Dulu Karena di Kuningan ini Terdapat Empat arus Lalu lintas Yaitu Dari Arah Mampang Menuju Kuningan Dan Semangi Kemudian Dari Arah Kuningan Menuju Mampang Lalu Dari Arah Gatot Subroto Menuju Pancoran Dan Sebaliknya Meski Sebelum Underpass Ini Dibangun Sudah Ada Jalan Melintang Atas Atau Flyover Namun Kemacetan Belum Bisa Terurai Dan Perlu Diketahui Bahwa Panjang Underpass Ini Adalah 845 Meter Yang Menghabiskan Dana Pembangunan Mencapai Kurang Lebih 183 Miliar Rupiah Wow Itu Kalau Dibelikan Rumah Itu Luas Banget Di Pondok Indah Atau Di Menteng Juga Mantap Apalagi Di Perkampungan Bisa Dapat 1 RT Bahkan 1 RW Tanah Dan Rumah Rumah Luar Biasa Yang Diharapkan Adanya Underpass Ini Bisa Mengurangi Kemacetan Mampang Kuningan Hingga 30% Betul Kalau Di masa Pandemi 2020 Sampai 2021 Emang Sangat Tidak Ada Macet Karena Adanya PPKM Dari Pemerintah Dan Perlu Diketahui Proyek Ini Adalah Proyek Peninggalan Di Akhir Masa Jabatan Gubernur Basuki Cahaya Purnama Atau Yang Familiar Kita Kenal Dengan Nama Akok Dan Selesai Serta Diresmikan Oleh Gubernur Anis Bas Wedan Yang Ramai Waktu Itu Karena Adanya 212 Di Monas Dan Di Mana Mana Dan Underpass Ini Membentang Dari Mampang Perapatan Yang Menghubungkan Dengan Jalan HR Rasuna Said Segian Info Singkat Kali Ini Semoga Bermat Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Naka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Apabila Anda suka dengan video ini silahkan like video ini dan sebarkan kepada teman-teman kalian Apabila Anda suka dengan video seperti ini silahkan di subscribe Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton